Malang Nia Nasib Hani, gadis asal Goa Sulawesi Selatan yang tewas ditabrak pinibos sehanya sehari jelang ijab Kabul. Akibat kecelakaan tersebut, proses pernikahan yang sudah direncanakan pun batal. Suasana suka cita berubah menjadi duka cita. Sejumlah keluarga korban histeris di samping jenazah Hani saat disemayamkan di Dusun Biring Bonto, Patalasang, Kabupaten Goa Sulawesi Selatan. Salah seorang keluarga korban bahkan tak sadarkan diri di samping jenazah. Hani tewas usai ditabrak mobil minibus di poros jalan Patalasang selasa sore. Saat itu korban yang mengendarai sepeda motor hendak membeli tisu untuk keperluan pernikahannya di toko, tidak jauh dari rumahnya. Namun naas, korban yang tiba-tiba berbalik arah ditabrak minibus hingga terseret sejauh 10 meter. Berawal, mobil bergerak dari arah Malino atau dari arah timur menuju ke Sungai Naksa. Bersamaan dengan itu, sepeda motor nyebrang. Mungkin ada sesuatu yang dia lupa, jadi motor itu berputar arah balik. Sehingga ditabrak oleh mobil tersebut. Kejadian yang menimpa Hani ini memang sangat tragis. Bagaimana tidak, kecelakaan itu terjadi hanya sehari, jelang hari pernikahannya. Selain undangan telah disebar, pihak mempelai pria pun sudah mempersiapkan pesta besar di kediamannya. Jadi untuk rencana nikah hari ini, Pak? Ya, apa namanya itu kalau rencananya itu ya, bagaimana lah, ini tidak tahu karena Hanutah sudah meninggal. Ya meninggal. Jenazah Hani, rencananya akan dimakamkan di pemakaman kampung sekitar. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Bukmar, INews, meleporkan. Bukmar, INews, meleporkan. Bukmar, INews, meleporkan.